Keluarga tersangka Hermawan Susanto, pelaku pengancaman Presiden Jokowi Dodo, mengajukan penangguhan penahanan karena tersangka akan melangsungkan pernikahan. Hermawan Susanto ditangkap setelah video pengancaman terhadap Presiden viral di media sosial. Didampingi kuasa hukumnya, ayat tersangka Hermawan Susanto, pelaku pengancaman terhadap Presiden Jokowi Dodo, Senin kemarin mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan penangguhan penahanan. Pengajuan penangguhan penahanan dilakukan karena Hermawan akan melangsungkan pernikahan. Pihak keluarga sebenarnya telah berencana mengandalkan pesta pernikahan Senin kemarin. Namun karena Hermawan tersandung perkara hukum, pesta pernikahan urung dilakukan. Keinginan keluarga ayahnya dan keluarga keinginan kami adalah HSN dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya atau kalau tidak memungkinkan, kita mohon untuk diberikan tempat dan waktu agar ijab kobol ini bisa dilaksanakan, ditahanan. Sebelumnya, Hermawan Susanto ditangkap oleh penyidik di transkrim Bumpolda Metro Jaya setelah videonya yang diduga berisi ancaman terhadap Presiden Jokowi Dodo viral di media sosial. Hasil penyidikan, video tersebut direkam saat tersangka mengikuti unjuk rasa di depan kantor Bawaslu 10 Mei lalu. Hermawan ditangkap di rumahnya di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Selain menangkap Hermawan Susanto, polisi juga menangkap dua wanita lainnya yang diduga berperan sebagai penyebar video tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AINews, melaporkan.